Halo Youtube, welcome back to my channel Bang Sandi TV Di vlog kali ini Bang Sandi ingin ngajak kalian menuju ke server LVRWNF keduanya Bang Sandi Dan perlu teman-teman ketahui bahwa server yang kedua ini Sudah kurang lebih 2 bulan ini kita tidak menggunakan mikrotik sebagai manajemen hotspotnya Melainkan kita hanya menggunakan sebuah router petenda N301 Untuk dijadikan sebagai router utamanya Jadi teman-teman semuanya penasaran dengan servernya seperti apa Karena kemarin kita sudah tidak menggunakan mikrotik lagi Ternyata lebih simple dan lebih tidak ada masalah Tidak seribet-seribet menggunakan mikrotik Nah jadi bisa menjadi referensi juga bagi teman-teman yang ingin membangun server LVRWNF ya Mungkin hotspot di sekitaran rumah atau untuk nyalurin ke tetangga-tetangga ya Perumah, yuk kita langsung saja menuju ke lokasinya Oke kita sudah memasuki jalannya ya teman-teman ya Nah sudah mulai terlihat itu piang monopolnya Piang monopol sederhana, ya kurang lebih 2 pipa lah ya Itu teman-teman Saya kesini sekalian ngecek, sudah lama banget nggak Di cek ya ini server Oke guys Yang disini nih Dicantolin di kayu ini nih Ini pipanya Terus ini Kemarin mau dijadikan spanner labrangnya Cuman ya nggak jadilah Mau cuma rendah aja ya Nggak terlalu tinggi juga Itu di atas ada 3 buah access point CP300 totaling 2 biji Dan ada nanostation M2 1 biji ya Spanner Ini kabel lamnya Ada 3 Sekarang kita cek ke dalam Kalau kalian nggak percaya Kalau ini cuman menggunakan tenda yang 301 sebagai rute utama ya Nah teman-teman Ini kita sudah ada di servernya berantakan dia Bentar, mana nih Baik Jadi langsung aja ya Kita ke rangkaiannya ya Yang selesai rangkaiannya Dari ISP Ini langsung menuju ke Ini lan-lan 2 nya ya Lan 1 nya Ini sebenarnya nggak kepake nih Ini bekas mikrotik kemarin Ini lan 1 nya kosong nih Coba lihat Yang ini nggak kosong ya Tapi di lan 2 Di lan 2 ini Nah ini lan 2 Ini menuju ke ini nih Eh bukan salah 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 Menuju ke sini Ini nih Ke 1 ya Ke 1 dari tenda yang 301 Ini 1 ini Ini 1 nya berkedip-kedip nih ya Tuh Dari ISP Kemudian dari LAN Nih LAN ya Kita salurin lagi ke Switch ini Ini teman-teman Nah ini Saya kemarin ganti switch ya Ini Total link S808 Cuma ini belum gigabit ya Ya tapi standar aja lah Nah koneksi internetnya juga Cuma 20 fps kok Jadi ini cukup aja Ini 8 port Nah ini dari Lan dari tenda yang 301 tadi Terus masuk ke Sini port 1 ya Dan ini Port 2, 3, dan 4 nya ini Ini ke Poe injektor masing-masing ya Kita mulai dari yang putih ini Itu ke sini Poe injektor total link CP300 Kemudian yang Lan 3 Jadi juga ke CP300 Yang satunya Sebelahan Kemudian yang kuning ini Teman-teman Ini ke Ini Ke Poe injektor Atau Poe adapter Milik Nano Station M2 Ya dari Ubiquity Jadi disini cuma ada 3 buah access point ya Nah ini terminal-terminalnya Semua nih Jadi ini berantakan banget nih Kalian lihat Ini biasa lah ya Tukang servis Itu Ini Banyak yang di servis Itu teman-teman Ini Banyak yang dilakit juga Dan Alhamdulillah Ya Tendain 301 ini Gak ada kendala Ini pun Adem Ayo manja nih teman-teman Sekarang saya mau cek Saya mau cek dulu Ini handphone saya yang satunya Kita hidupin wifi Nah ini Tenda Satu Ini nih ya Masih Namanya pun Masih tenda yang 301 Teman-teman Belum di Belum diganti ya Untuk yang ini ya Sedangkan untuk access point outdoor Access point outdoor Di atas-atas tadi itu Semuanya Dalam posisi Hidden SSID Atau Tidak kita broadcastkan ya Untuk SSID nya Jadi Untuk yang ke rumah-rumah Itu kita masukkan SSID secara manual Itu ya Ini tanggal berapa nih ya Tanggal berapa Kira-kira dapat Speed test nya Berapa nih Kira-kira ya Saya coba deh Masih dapat ya Segini ya Teman-teman Lumayan Dari ISP nya Lumayan Upload nya Sekitar 4 mbps Sekitar 4 mbps Jadi demikian Teman-teman Jadi Server RTR Ynet Mini Mini server Menggunakan Tenda N301 Sebagai router utama Dan juga Switch ini Sebagai Pembaginya Untuk ke access point outdoor Caranya Mudah banget Teman-teman ya Hanya memanfaatkan Tenda N301 ini Sebenarnya Tidak hanya Tenda N301 Yang bisa kita jadikan Sebagai router utama Banyak router-router lain Seperti TotoLink N300RT Yang lain sebagainya Jadi Tidak ada Menggunakan Mikrotik sama sekali Teman-teman ya Kliennya ini Kurang lebih Sepuluhan Sepuluhan klien Ke rumah-rumah Tetangga-tetangga Di sini Dengan menggunakan Static IP juga ya Dynamic IP pun bisa Terus Untuk access point nya Kita hidankan Di atas ya Jadi Untuk Setting-setting Untuk Settingan-settingannya Bisa Nanti Bang Sandi share Di video selanjutnya Gimana Kira-kira Caranya menggunakan Tenda N301 ini Sebagai Router utama Atau router servernya Itu ya Coba lihat Mantap kan Tunggu aja video selanjutnya Bang Sandi akan Share ke kalian Untuk setting-settingnya Seperti apa Ya Yang Pengen settingnya cepat Tulis kolom di bawah Tulis kolom di bawah Tulis Di kolom komentar Oke Dah Oke Nah saat ini Saya sedang berada Sekitar Sekitar 80 meter Atau 100 meter Kurang lebih Dari Akses point Tadi ya teman-teman Nah Jadi kita bisa lihat Disini Ternyata WP nya masih Connect ya Tapi 1 bar Nah bisa kalian lihat Disitu Nah Yang warna merah Kemudian warna biru Dan juga Warna Abu-abu ini Ya Di channel 1 Channel 6 Dan channel 10 Ini adalah Akses point Yang hidden Tadi teman-teman Ya Nah sedangkan Yang Jendra Kemudian Anti hotspot Ini adalah Client kita ya Ini menggunakan Mode WISP Yang paling tinggi-tinggi Tinggi ini adalah Akses point kita nih ya Yang kita Hidden kan Jadi untuk Mengkoneksikannya Cukup dengan Memasukkan SSID nya Secara manual Gitu aja Mudah banget Untuk Bandwidth kontrolnya Bandwidth kontrolnya Sudah bisa diatur Langsung Melalui Tenda N301 nya Nanti untuk Settingan tenda N301 Ditunggu aja Teman-teman ya Mungkin Sekian dulu deh Video Bang Sandi Kali ini teman-teman ya Semoga Penampakan dari Server yang Semeraut hari ini Bisa menjadi motivasi Buat teman-teman semuanya Nantikan video Bang Sandi selanjutnya Di channel Bang Sandi TV Tentunya Bang Sandi pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah